Kinerja ekonomi dipastikan akan merespons pesta demokrasi baik saat pilpres dilakukan satu maupun dua putaran. Di akhir tahun ini, saat tiga paslon mulai berkampanye, ekspansi juga cenderung besar. Bagaimana jika pilpres dilakukan satu putaran atau dua putaran? Bank Indonesia menjelaskan, pilpres yang berlangsung satu atau dua putaran dipastikan akan memengaruhi pola investasi. Kecenderungannya, di awal tahun, investor menahan diri sambil melihat bagaimana program-program pemerintahan yang baru dan bagaimana selanjutnya anggaran pendapatan dan belanja negara bekerja. Kami melihat di akhir tahun ini adalah ekspansi yang cukup besar. Karena biasanya menjelang periode awal sebelum pemilu itu, 3 bulan sebelum pemilu, misalnya awal tahun sampai 3 bulan satu tergantung pemilunya ya. Itu biasanya agak sepuluh. Kenapa? Karena tadi ini ada yang akhirnya ada dua presiden dan kemudian ada menteri yang berbeda. Jadi biasanya mereka cenderung sedikit menahan. Jadi impact-nya apa ketika satu putaran dua putaran? Ya mungkin pola konsumsi pemerintah, pola investasinya ini akan sedikit melambat di 3 bulan satu, 3 bulan dua. Dan ketika nanti pergantian, misalnya presidennya nanti berbeda, bagaimana mereka melihat program-program atau apapun itu yang disiapkan di dalam APBN 2024-nya. Apakah seluruhnya akan diambil atau mereka akan memanjukan anggaran baru? Itu yang biasanya terjadi. Dan ini kan akan berproses. Jadi ini akan berimpak tentu kepada konsumsi dan investasi pemerintah di awal-awal. Dan setelah itu dia akan kembali normal. Dan biasanya itu di begitu tahun pemilu terlewat, kemudian biasanya cukup besar ekspansi. Bagaimana dengan biaya pemilu satu putaran atau dua putaran? Apa yang terjadi saat investasi tertahan dan investor bersikap white and see? Kami sudah bersama dengan Kepala Ekonomi Bank Permata, Joshua Pardede. Selamat pagi Pak Joshua. Selamat pagi Glenis. Ya, ini sudah fix ya. Ada tiga pasangan calon, nomor urut sudah ditetapkan. Bagaimana dampak ekonomi Pilpres jika terjadi satu atau dua putaran terhadap pola konsumsi, baik dari sisi pemerintah maupun juga rumah tangga, Pak Joshua? Ya, kalau dari pemerintah pusat, Kementerian Keuangan menganggarkan kurang lebih sekitar Rp71 triliun untuk anggaran pemilu 2024. Dan ini bertahap penyerapannya dari 2022, 2023, dan 2024 tahun depan. Dan kalau kita lihat dari sisi bagaimana pola dampak langsung dari pelaksanaan pemilu itu, yang kita lihat adalah tentunya dengan adanya anggaran tadi yang cukup besar tersebut, lebih dari Rp71 triliun tersebut, ini diharapkan dapat memberikan dampak positif kepada aktivitas masyarakat, khususnya konsumsi masyarakat. Karena kalau kita bicara dampak langsungnya tentu, ini kan kita melihat bahwa dampak langsungnya tentu adalah peningkatan belanja negara dalam APBN, yang diarahkan untuk tadi pelaksanaan pemilu. Yang kedua juga kita melihat ada dampak tidak langsungnya, apabila yaitu melalui tambahan pendapatan masyarakat dan juga lembaga non-profit rumah tangga, sebagai akibat dari kegiatan kampanye tersebut. Dan tentunya pada saat aktivitas kampanye, misalkan ini kan dari sisi lapangan usahanya ataupun produksinya, misalkan seperti penyediaan atribut, lalu pengumpulan masa, itu kan juga akan mendorong permintaan terhadap misalkan produk-produk makan minuman, lalu industri tekstil, dan juga produk tekstil, akomodasi, logistik, transportasi. Jadi tentunya kita berharap bahwa di satu sisi aktivitas pemilu tersebut akan bisa menggerakkan konsumsi masyarakat, namun dalam tayangan tadi juga sampaikan bahwa investasi memang akan cenderung terlambat, ataupun akan cenderung tertahan, dikarenakan pada umumnya khususnya investor, investor asing, ini cenderung menggunakan strategi wait and see, sampai dengan ada kejelasan siapa presidennya, dan juga siapa kebijakan ekonominya, tentu ini masih akan, investor asing khususnya akan cenderung menunda keputusan investasinya, sampai dengan nanti ada kejelasan yang lebih pasti dari hasil pemilu tahun ini, dan juga tahun depan. Pak Joshua, tadi Anda bilang bahwa kejelasan terkait siapa nanti presiden selanjutnya, ini berdasarkan apa daya ukurnya, apakah berdasarkan nanti ketika satu putaran sudah ada yang menang, atau tetap menunggu nanti ketika pelantikan presiden di bulan Oktober? Ya, kalau kita bicara historical dari pemilih langsung 2004, 2009, dan 2014, dan 2019, ini memang ada indikasi ataupun ada tren ya, satu kuartal sebelum menjelang pemilu, investasi asing cenderung tertahan, namun pada saat dampak ataupun hasil pemilu sudah dilakukan, ataupun quick count, ini biasanya memang dampak langsungnya, dampak cepatnya memang di pasar modal, di capital market. Namun biasanya tidak lama dari hasil pengumuman itu pun juga, satu kuartal setelah pelasana pemilu, satu atau dua kuartal setelah pelasana pemilu, investasi di sektor real pun juga akan cenderung kembali rebound. Dan ini sebenarnya kalau kita lihat dari realisasi investasi PMA ya, dari kuartal satu sampai kuartal ketiga tahun ini, ini masih menunjukkan tren cukup positif. Dan kalau kita bicara juga misalkan di dalam pasar modal, apa namanya, IPO, ya di pasar saham, sampai di dalam bulan Oktober tahun ini, ini sudah mencatatkan sekitar 52 triliun, padahal kalau kita lihat di tahun lalu pada bulan ini, ini masih relatif kurang lebih hanya sekitar 31 triliun. Jadi memang ada dampak cukup mix ya dalam pelaksanaan pemilu 2024 mendatang ini, karena kalau kita bicara PMI-nya sendiri, ada investasi yang berkaitan dengan program mobilisasi pemerintah pusat, sehingga kondisinya pun juga diperkirakan, investasi pun juga belum akan tertahan lebih dalam lagi. Sehingga makanya kita tetap melihat bahwa investasi, sekalipun memang ada risiko menurun, melambat, namun dampaknya positif terhadap pertumbuhan ekonomi, khususnya dari sisi konsumsi rumah tangga, dan juga konsumsi lembaga non-profit rumah tangga. Setidaknya satu kuartal setelah pengumuman itu, baru bisa rebound ya untuk investasi kita. Nah, kita bicara lagi terkait dengan ongkos ya, yang begitu besar, pemerintah sudah menetapkan anggaran pemilu 2024 ini, lebih dari 100 triliun begitu ya. Ini sudah pasti berbeda, ini untuk Pilpres dan juga Pilek. Setidaknya 70 triliun untuk dua putaran. Nah, bagaimana hal ini akan memengaruhi APBN kita, Pak Joshua? Ya, kalau dari sisi APBN tentu pemerintah sudah mengalokasikan anggaran pemilu tersebut ya, dan kalau kita melihat mengapa cenderung lebih tinggi pelaksanaan pemilu, anggaran pelaksanaan pemilu di tahun 2024 ini dibandingkan dengan 2019 yang lalu, tentunya ini ada beberapa faktor ya, berkaitan dengan misalkan ada kenaikan terkait dengan honorarium badan ETHO, lalu juga ada kenaikan honorarium dari sisi kelompok penyelenggara, pemungutan suara gitu. Jadi memang itu ada faktor-faktor yang pengaruhinya. Namun kalau kita bicara terkait dengan bagaimana kesehatan dari APBN, kami tetap melihat bahwa defisit fiskal pemerintah akan tetap terjaga ya, di bawah 3 persen terhadap PDB. Sekalipun memang tadi ada alokasi anggaran secara keseluruhan ya, untuk Pileg dan PIPRES ini sekitar Rp71 triliun, dan ini sudah dianggarkan ataupun sudah diserap dari sejak 2022 yang lalu, tahun ini juga tahun depan. Sehingga kami tetap melihat bahwa dari sisi APBN, saya pikir tidak berpengaruh banyak, tapi mungkin dari sisi bagaimana, karena kan spending pemerintah itu biasanya kita mengukurnya produktivitasnya ya, bagaimana daya ungkitnya, bagaimana efek bergandanya dari anggaran tersebut. Tentunya kita berharap bahwa, meskipun memang daya ungkitnya tidak sebesar, misalkan belanja modal pemerintah, tapi tentunya kita tetap berharap bahwa dalam jangka pendek ini, spending dari pemerintah, khususnya ini akan bisa menstimulasi konsumsi rumah tangga, agar tidak sampai mengalami penurunan yang lebih signifikan. Karena kita tahu bahwa kondisi global tahun depan, ekonomi China, ekonomi Amerika akan terus melambat, sehingga kita perlu ketahanan ekonomi domestik, sehingga bagaimana upaya pemerintah, termasuk juga dengan alokasi bank sos, ini perlu harus dipertahankan, sehingga konsumsi demasi kita tetap kuat untuk bisa menjelang 2024 mendatang. Lantas bagaimana juga dengan pertumbuhan ekonomi di kuartar terakhir 2023, yang bertepatan dengan masa kampanye ini? Ya, seperti yang tadi kami sampaikan, bahwa dampak pemilu itu akan bisa menggerakkan perekonomian kurang lebih ada tambahan terhadap perekonomiannya, net-netnya itu sekitar 0,2% poin dampaknya terhadap PDB, itu akan datang dari sisi konsumsi rumah tangga, dan juga lembaga non-profit rumah tangga. Nah, namun juga kami melihat bahwa di saat persamaan, kalau kita melihat momentum ataupun realisasi belanja pemerintah sampai dengan September yang lalu, ini dari sisi APBN pemerintah masih mencatatkan surplus, dan kemungkinan memang di kuartal keempat ini akan ada belanja pemerintah yang cukup tinggi, terutama untuk belanja bansos, untuk memitigasi misalkan dampak dari El Nino, sehingga kami berharap bahwa dampak dari penyerapan belanja pemerintah pusat yang relatif akan dan juga pemerintah daerah yang biasanya juga lebih tinggi di kuartal keempat, ini dapat bisa memberikan stimulasi juga kepada konsumsi masyarakat dan bertepatan juga dengan pelaksanaan kampanye tadi yang tadi kami sebutkan di awal, bahwa ini akan tentunya berdampak juga kepada bagaimana menggerakkan perekonomian ya, baik dari beberapa sektor tadi yang kami sebutkan seperti itu. Menarik sekali, terkait dengan pemilu satu atau dua putaran, tentu ini diharapkan responnya adalah positif, terlebih lagi bagaimana kepastian, mau satu putaran, dua putaran, lebih cepat, lebih baik. Terima kasih Pak Joshua Pardede telah bergabung dalam Kompas Bisnis pagi hari ini. Sehat selalu Pak. Terima kasih.